Halo semuanya, Assalamualaikum selamat datang di channel Shopee Fitrisa hari ini aku mau bahas tentang unboxing perlengkapan bayi part 3 yaitu unboxing bak mandi bayi lipat nah teman-teman penasaran dong kayak gimana bak mandinya nah kita lihat dulu ya untuk link pembeliannya nah guys ini dia link pembeliannya, belinya di Shopee dan ini dia bilang judulnya bak mandi bayi lipat right start mega foldable tube and jumbo well oke dan ini ada macam-macam ya, jadi ada 2 seri nih guys ternyata jadi seri pertama itu yang well nah well ini sendiri punya beberapa warna, ada 4 warna ada indigo blue, orange peach flower lotus kobat blue lalu ada lagi tipe selanjutnya adalah mega, mega ini punya warna sky blue, lotus pink frost grey nah oke dia punya 3 3 warna guys jadi tadi 4 warna untuk yang well 3 warna untuk yang mega oke lanjut ini tuh tokonya ini pengiriman dari tangerang nih guys kita lihat ya rincin produknya dia bilang bedanya apa nih mega sama well jadi well itu ternyata sedikit lebih besar dan dapat free thermometer ikan tapi tidak ada heat sensor di plug seperti mega lalu well ada anti skid atau anti licin mega tidak ada lalu fungsi dan fiturnya tuh mirip sebenernya guys gitu ya nah right start mega XL white hot foldable tube jadi bak mandi lipat anak yang super luas dengan ukuran 87 x 49 x 24 cm nih guys lalu terdapat plug with heat sensor atau sensor panasnya tuh ada guys dilengkapi dengan shower stand tube hanger water sprinkler lalu BPA free BPA free lalu mudah dilipat dan disimpan terus dia bilang dapat dipakai dari newborn sampai anak-anak gitu guys untuk mega XL tadi ya lalu untuk jumbo wellnya bisa dibaca nah kebetulan aku tuh belinya yang mega guys mega warna sky blue ini nih kayak gini yuk kita unboxing dulu oke guys ini dia nih guys penampakannya tuh ya jadi ini bathtubnya nih guys tuh dalam posisi lagi terlipat nih guys ya bisa dilihat nih tuh ya bawahnya tuh kayak gimana sih oh bawahnya kayak gini guys ternyata tuh tuh ya mau coba kita buka nih guys ini ada kakinya kita buka dulu kakinya lalu kita taruh gini guys oh ini ada tadi compartmentnya sini nah ini begini ya tuh eits kayak miring gini aja aku kasih lihat ya guys oke nah seperti ini lalu disini ada ornamentnya nih guys ada kayak kaki dogi gitu tapi cute sih warnanya aku suka birunya bukan biru norak biru kalem lalu disini ini seperti harus ditekan ya guys ya dan ini ada tempat lubang pembuangan airnya nih guys jadi teman-teman gak usah khawatir gitu ya maksud aku lihat deh nih nah jadi kalau misalkan ngebuang airnya gak perlu di apa namanya di tuang pake apa ya di keruk gitu ya tapi cukup dibuka aja nih tutupannya ditutup nanti gitu guys nah oke sekarang ini aku juga ada nih ini kayak tempat baknya gitu apa bak untuk sabun naro-naro sabun segala macem gitu ya ini letaknya di depan sini nih guys sini ada lubang nih di bagian sini kelihatan gak sini ya nah ini nanti dimasukin nih gitu oke kita pasang lagi dudukannya nih guys oke ya kita taruh tapi sebelum taruh ini mungkin ini harus dikit kita turunin dulu ya oke kelihatan ya wuh keren guys jadi sampai bawah gini guys tuh kelihatan ya nah udah jadi nih oke kita putar dulu oke sekarang akan aku pasang nih bagian ini nih guys sini oke tinggal cantol aja terus temen-temen bisa taruh apa tuh namanya seperti shampoo sabunnya disini guys gitu ya nah ini aku zoom ya untuk bahannya sendiri ini tuh bener-bener apa ya termasuk oke sih kalau menurut aku apa ya bagus lah dia termasuk gak kasar gitu ya guys ya cuman memang sedikit ada kayak gini guys aku gak tau ini gimana ini ya ini kelihatan gak sedikit aja sih sebenernya gak begitu ngaruh dari ini dan juga disini juga ada sedikit baret guys disini aku gak tau karena pengirimannya atau packagingnya tuh gimana ya guys gitu lalu tapi secara keseluruhan ini tuh sangat lembut guys jadi lembut tuh apa ya maksudnya sisi-sisinya itu gak ada yang runcing gitu jadi aman buat bayi gitu ya bayi kita atau balita gitu ya nah disini nih kelihatan ya tuh nah untuk si apa namanya bentungan kakinya nih depannya kayak gini nih guys kaki depannya nah untuk si karet yang warna biru ini tunggu kasih liat ya karet yang warna biru ini ini tuh cukup tebal ini guys tebal jadi kemungkinan bocor sih kayaknya enggak guys ini ya kalau menurut aku enggak gitu nah pastikan yang tadi lobang di dalam sini tuh tertutup gitu guys lalu taruh ininya gitu gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati